Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara reset password akun root di database MariaDB. Akun root ini adalah akun Superuser yang memiliki hak akses penuh ke sistem database. Kasus yang sering terjadi, lupa password rootnya sehingga tidak bisa manage database atau terjadi perpindahan pergantian administrator, pengelola server atau pengelola database. Sementara akun rootnya ini, passwordnya tidak diketahui atau tidak punya kontak lagi ke admin sebelumnya sehingga tidak bisa mendapatkan informasi aksesnya. Baik, untuk demo reset password root ini, disini sudah tersedia server memakai Ubuntu 2204 dan berjalan MariaDB yang default di Ubuntu 2204 itu versi 10.6. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan, kita hentikan dulu service MariaDB-nya. Oke, lalu kita menjalankan server database-nya dengan skip grand tables dan skip networking. Tidak load tabel hak akses dan networking-nya. Ini ada simbol done, ini akan berjalan di background, kemudian ini ID prosesnya. Lalu enter. Oke, selanjutnya kita login ke MariaDB-nya. Ini bisa pakai seperti ini, atau bisa pakai perintah MySQL, sama. Oke, jadi ini walaupun tidak pakai sudo, tetap bisa ya. Kemudian, sekarang kita sudah berhasil masuk ke database, ke MariaDB. Sekarang kita coba mengubah password root-nya. Kita close privilege. Ini tidak harus capital ya. Alter user root at localhost. User ini yang akan diubah password-nya. Kemudian, ini adalah password barunya. Misalnya, password barunya seperti ini. Oke. Oke, tidak ada masalah perintahnya. Lalu kita close privilege lagi. Lalu kita exit. Oke. Setelah itu, kita hentikan yang tadi yang sudah dijalankan. Suit down. Masukkan. Password root yang tadi. Oke. Ini keterangannya. Done. Oke. Setelah itu, kita coba jalankan lagi service MariaDB-nya secara normal. Kita pastikan ini sudah berjalan. Kita cek statusnya. Oke. Aktif running. Ini tidak ada masalah. Sekarang kita uji coba login. Bisa pakai mysql atau MariaDB. Ini user root. Memakai password. Masukkan password barunya. Nah, sekarang sudah bisa login ke database MariaDB dengan menggunakan user root yang sebelumnya kita sudah ubah passwordnya dan menggunakan password baru. Menggunakan perintah alter. Oke. Jadi, tahapan yang penting di sini kita jalankan MariaDB-nya kita stop dulu lalu jarangkan lagi tanpa load tabel hak akses dan jaringan. Selanjutnya, di dalam nanti kita akan ubah passwordnya dengan perintah alter. Setelah itu, kita sudan kembali lalu jalankan kembali servicenya dengan normal. Oke, seperti itu tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Selamat mencoba.